Ini bukan pilihan, ini bukan urutan Yang pertama gak, gak dapat budak Yang kedua puasa, coba dulu puasa Jadi jangan hanya ringan Mengucapkan perkataan itu Sehingga menyakitkan pasangannya sendiri Lakukan itu dulu Nah itu Ayat yang turun kepada wanita ini Itu disebut dengan Ibramnya Jadi pelajaran yang dapat diambil Ayat ini bisa berlaku kepada siapa saja Bukan kekhususan sebab Siapa saja, bukan hanya khusus kepada wanita itu Jadi siapapun yang merasa terhina Dan itu sudah disepakati Oleh para ulama di satu negeri Maka itu akan menjadi sebuah Standaran Standaran untuk menjadi Oh ini orang ini telah Menzihar istri Sampai disini bisa dipanami Jadi ada ayat yang turun Kepada satu orang Tapi itu juga berlaku untuk semua orang Dan ada yang memang ayat itu turun kepada Nabi saja Tidak di Apa Tidak di Berlaku secara umum Seperti tentang Menikah Kalau ada wanita wanita yang datang menemui Nabi Dan Wahabat nafsah Jadi wahabat nafsah Dia menyerahkan dirinya Dan Nabi menikahinya Itu boleh Karena banyak orang yang salah Kalau Lagi Apa Hadis Bukan dalam hadis Pikir yang masih perawan Masih gadis itu Maka dia Tidak ada pilihan Kecuali apa yang dipilih oleh orang Orang tuanya Ada pun yang sudah pernah menikah Pemuktar Bisa memilih Nah ini maksudnya adalah Bukan menikahkan dirinya Bukan Jadi bisa memilih pasangan Oh saya Tidak setuju dengan ini Karena begini begini Itu boleh Nah bagi yang bikir Yang bikir ini Yang perawan Kalau sudah orang tuanya Saya punya pilihan Tapi juga Ayat itu Tidak sekaku-kaku itu Jadi hadis Nabi Tidak sekaku Yang kita Ini kan Pokoknya Nah jika lu dalam Pokoknya ini susah Kadang orang tua Memasakkan keuntang Saya sudah memilihkan Kamu yang terbaik Tapi belum tentu Baik terhadap anaknya Masalah haji Tidak bisa dibohongi Saya tidak mau Saya tidak suka Saya tidak suka Ini baik Tapi hatinya orang Tidak bisa dipaksa Ini kadang-kadang kita harus Bijaksana sebagai orang tua Anak-anak juga harus Dibu syawak Ini Abimu Ayahmu Ibumu punya jawab Gimana Kadang-kadang anak itu Mau Iya mau Tapi maunya Maunya karena apa Maunya itu karena Birul waridahin Apa Karena terpaksa Apa bagaimana Ini perlu Anak-anak kita InsyaAllah Cerdas-cerdas Jadi anak-anak zaman sekarang Luar biasa cerdas Ya diajak InsyaAllah Itu maksudnya Jadi tidak sekaku Pokoknya Kalau kamu menolak Ini akan terjadi musibah Ada orang yang membawakan Hadis seperti ini Pokoknya kalau ada orang Orang-orang baik-baik Kemudian Kemudian ditolak Maka akan terjadi musibah Hati Ini gak bisa Dibukiri Sampai Nabi pun Dikatakan Nabi Walau harus Sekalipun Kamu sudah menjaga Masalah cinta itu Gak bisa Karena itu Itu tidak dijadikan Sebagai standar Untuk ta'adu Cinta itu Yang dijadikan standar Adalah Napkah Kiswah Kemudian Nabi Itu yang dijadikan Sebagai standar Kalau napkahnya bisa Kalau adil dalam napkah Silahkan Kalau adil dalam napkah Untuk Memberikan giliran Silahkan Kalau Adil dalam Memberikan Pakai yang memberikan ini Makasih lah Tapi kalau cinta Gak bisa Ya mungkin orang Oh ya saya sama Cinta saya dengan Gak bisa Jadi urusan cinta Bukan menjadi Standar Di dalam Melakukan Ta'adu Atau Poligami Nah Ikhwata lima Rahimani Warahim Allah Jadi Ilmu Sabah Bunuzul ini Itu bisa Diketahui Lewat Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau perkataan Para sahabat Abu Bakar As-Siddi Saya tahu Ayat itu Turun Dimana Turunnya Kapan Turunnya Kepada Siapa Turunnya Kalau ada Orang yang Lebih Yang punya Pengetahuan Lebih Daripada itu Saya akan cari Dan saya akan Tanya Dia Selalu Menemani Nabi Muhammad Sallallahu As-Sallam Ayat-ayat Beliau Hampir Seluruhnya Tahu Dimana Turunnya Turun Kepada Siapa Tapi Beliau Tidak Banyak Meriwayikan Hadith Ada orang Yang selalu Bersama Nabi Tapi Kalau dibaca Hadith-hadithnya Sedikit Ada orang Yang Hanya Bertemu Dengan Nabi Bersahabat Dengan Nabi Hanya Beberapa Tahun Banyak Menghafalkan Hadith Siapa Abu Ada sahabat Yang baru Masuk Islam Umur 60 tahun Siapa Siapa Dia Masuk Islam Umur 60 tahun Ketika Nabi Hijrah Kemudian Dan Dialah Menjadi Pembela Islam Bukan Dengan Pedangnya Tapi Dengan Lisan Kemudian Allah Berikan Anugerahkan Umur Lagi 60 Tahun Jadi Umurnya 120 Tahun Dialah Hassan Bin Sabit Penyair Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Bani Najjar Dia Mengatakan La Farqa Baina Lisani Wasaytu Tidak Ada Bedanya Antara Lisanku Dengan Pedangku Sama 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 Tajam Seseorang Sudah Berhadap Hassan Bin Sabit Orang Tersebut Akan Mundur Kenapa Karena Syair Syair Yang Dia Bacakan Luar Biasa Dia Merangkum Syair Tentang Turunnya Surah Al-Ala Luar Biasa Panjang Dia Merangkum Tentang Turunnya Surah Nur Yang Yang Membersihkan Namanya Aisyah Dari Tuduhan Tuduhan Berbuat Zinat Turunlah Surah Nur Dan Dia Buat Syair Panjang Itu Hassan Bin Sabit Umurnya Sudah 60 Tahun Tetapi Masih Punya Punya Apa Punya Semangat Ada Orang Sekarang Belum 60 Tahun Sudah Merasa Tua Saya Sudah Tua Biasanya Ya Aktifitasnya Males Jangan Merasa Tua Kita Harus Merasa Merasa Muda Nabi Memulai Jihad Umur Berapa Tahun Halo Bapak Nabi Mulai Diperintahkan Untuk Berjihad Secara Fisik Berhadapan Musuh Allah Umur Berapa Tahun Di Mekah Beliau Berada Di Mekah 13 Tahun Ketika Menerima Wahyu Umur 40 Tahun 13 Tahun Berada Di Mekah Berarti 53 Dua Tahun Berada Di Madinah Baru Ada Berindah Jihad Jadi Umur Masih Muda Atau Sudah Tua Orang Sekarang Saya Umur Sekian Tahu Seumur Apa Namanya 40 Tahun Saya Sudah Tuhan Jangan Menuahkan Diri Kan ada Orang Sekarang Pesimis Hidupnya Saya Sekarang Sudah Tuhan Sudah Ini Sudah Sekarang Sudah Masa MPP Masa Persiapan Pension Sepertinya Sudah Tidak Bermanfaat Maka Kita Harus Selalu Semangat Mari Perhatikan Apa Dikata Kami Rumah Iman Di Duniaga Kaan Naka Taishu Abad Beramallah Untuk duniamu Seolah Kamu Akan Hidup Selamain Wa Ambali Akhiratika Kaan Naka Tamud Duk Khoda Kalau Ibadah Khusu Anggap Kumu akan Mati Besok Tapi Kalau Sudah Dunia Masa Kita Enggak Kepikin Seperti Usman Bin Al-Fan Yang Punya Rekening Sampai Saat Sekarang Sekarang Ada hotel Hotel Usman Bin Afan Di Madinah Di Sebelah Di Utara Masjid Nabawi Kalau Kita Masuk Dari Utara Sejajar Dengan Moventrix Sebelah Situ Sini Lagi Hotel Usman Bin Afan Berarti Yang Punya Usman Bin Afan Orangnya Dimana Sudah Ada Dalam Barzah Tapi Nabi Mengatakan Usman Bin Jannah Abu Bakar Bin Jannah Umar Bin Jannah Ali Bin Jannah Boleh Dikatakan Masuk Dia Disurga Dia Disurga Disurga Kaya Enggak Usman Usman Kaya Halo Kaya Nanti Dihisab Nanti Apa Usman Bin Afan Dihisab Masuk Surga Bagus Diam Jumlah Dihisab Bapak Tidak Usman Bin Afan Dihisab Ada Dihisab 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 Ayat ini Turun kepada Abu Bakar Rasidik 6 6 Orang Yang Jadi Budak Dibeli Semuanya Dijual 100 Dia Beli 120 150 Jadi Orang Yang Jual Budak Dapat Untung Banyak Dihisab Masuk Dihisab Jadi Kita Seperti Cermin Kesana Jangan Sampai Saya Sudah Sikian Sudah Tidak Produktif Lagi Kita Harus Selalu Produktif Apa Yang Kita Lakukan Lakukan Khairun Khairun Ad Fa'uhum Lin Nas Sebaik Yang Yang Baik Memberikan Mampaan Bagus Jangan Sampai Saya Umur Sekian Di Umur Sekian Itu Justru Harus Memiliki Semangat Sebagaimana Hasan Bin Sabit Yang Membela Islam Dengan Syair Syairnya Luar Biasa Sekali Sampai Allah Berikan Takdirkan Dia Berumur Panjang Sampai 120 Tahun Jadi Masuk Islam Baru Umur 60 Tahun Masih Ingat Dulu Disini Ada Orang Masuk Islam Berapa Tahun Pemain Bola Masih Ingat Halo Bapak Masih Ingat Umur Berapa Tahun 70 An Lebih Disini Masuk Islam Sudah Meninggal Masuk 75 Tahun Disini Saya Ketika Menjadi Saksinya Jadi Menjadi Orang Islam Harus Memiliki Semangat Jadi Semangat Menjadi Menjadi Mudah Jangan Dianggap Para Sahabat Sahabat Ketika Mereka Berjihad Itu Umurnya Masih Muda Ada Masih Muda Siapa Yang Sudah Kenal Agu Tolha 85 Tahun Masih Pake Baju Penang Ya Abadah Ayah Daku Engkau Sudah Berjihad Bersama Nabi Berjihad Dengan Para Sahabat Sahabat Biar Kami Sekarang Anak Ketika Dia Membaca Ayat Pergilah Kalian Dalam Keadaan Berat Dalam Keadaan Ringan Dalam Keadaan Berat Ada Yang Menafsirkan Berat Dan Ringan Maksudnya Adalah Dalam Keadaan Punya Harta Jihad Ada Yang Mengartikan Kifapan Dalam Keadaan Masih Mudah Dalam Masih Seger Dia Mengatakan Aku Tidak Mungkin Melewarkan Ayat Ini Hanya Bahu Baca Begitu Saja Mana Baju Perang Subhanallah Ikut Berperang Meninggallah Dia Di Tengah Lautan Tidak Salah Pada Masa Meninggal Terus Ayatnya Dibawa Sembilan Hari Menjadi Bungkuran Tidak Apa Apakah Mayatnya Berubah Tidak Berubah Dia Seperti Orang Tidur Subhanallah Siapa Abu Tolha Halo Siapa Abu Tolha Iya Sahabat Rasul Iya Memang Sahabat Rasul Dia Dia Yang Datang Menuhi Nabi Rasul Allah Saya Punya Kebun Subur Di Depan Masjid Yang Satunya Di Depan Jawa Saya Infankan Yang Subur Ini Kepada Rasul Ketika Turun Ayat Kalian Tidak Pernah Memperoleh Pahala Memperoleh Kebaikan Kecuali Engkau Mengimpakan Apa Yang Kamu Sukai Harta Yang Paling Disukai Ya Rasul Yang Paling Saya Sukai Itu Saya Impakan Rasul Mah Sendir Apakah Kamu Punya Kerabat Punya Kamu Impakan Kepada Kerabat Apakah Niatnya Berubah Tidak Impakan Siapakah Abu Tolha Masih Ingat Siapa Abu Tolha Selain Itu Ketika Dia Punya Anak Kecing Istrinya Yang Solehah Ketika Itu Maka Thomas Silahkan Pergi Kerja Biar Saya Munggu Anaknya Tidak Usah Dikkhawatirkan Bekerjalah Abu Tolha Soleh Hari Anaknya Meninggal Begitu Pulang Ummu Tolha Tidak Ingin Kalau Suaminya Pulang Dalam Keadaan Gede Kusuh Kemujian Anaknya Melihat Anaknya Masih Panas Masih Demam Dia Mengatakan Hari Ini Aku Akan Bersolek Hari Ini Aku Akan Menjadi Mantuan Baru Ini Buat Ibu Ibu Bagaimanapun Sekarang Tidak Seperti Dulu Lagi Suaminya Atau Isi Bapa Isi Tidak Seperti Dulu Lagi Baru Nikah Kan Bau Parfum Sekarang Parfum Berubah Sudah Parfum Sudah Berubah Baunya Terima Lagi Masya 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 Aromanya Sekarang Banyak Aromaterapinya Sekarang Harus Betul Apa Mawad Dahu Rahmah Itu Ada Pada Diri Kita Nah Ubud Allah Mengatakan Saya Akan Menyabut Suami Saya Begitu Datang Di Tepan Bidu Bisa Berisinya Dalam Bersolek Seperti Maden Baru Kemudian Ditanya Bagaimana Anak Kita Sampai Dia Tidak Sempat Melihat Anaknya Maka Sampai Dia Tidak Melihat Anaknya Betul Betul Bumut Allah Ini Memerankan Sebagai Seorang Istri Yang Seolah Dia Alhamdan Baru Kesokan Harinya Baru Dia Cerita Masa Toba Kalau Ada Orang Yang Nidik Barang Kepada Kita Kemudian Barang Yang Diambil Silahkan Barang Orang Kalau Sekiranya Titipan Itu Anak Kita Bermasuk Kamu Sudah Diambil Sampai Yang Punya Kamu Baru Cerita Sekarang Saya Ingin Menghibur Kamu Supaya Kamu Dihat Letih Tidak Lelah Kemudian Menemui Rasulullah Ya Rasulullah Anak Saya Sudah Meninggal Kemarin Sementara Isi Saya Baru Bilang Sekarang Apa Kata Rasulullah Barakallahu Fi Lailatikuma Semoga Allah Memperkahi Malam Anda Berdoa Subhanallah Semoga Allah Memperkahi Malam Anda Berdoa Apa Apa yang terjadi Setelah itu Anaknya Lahir Ada Semuanya Menjadi Pengafal Al-Quran Al-Fariq Itu Abu Tal Hayat Ketika Dia sudah Tua Semangat Jihadnya Satu lagi Ada Abu Ayyub Al-Ansuri Tahu Abu Ayyub Al-Ansuri Ketika Rasulullah Kemarinya Ya Rasulullah Ke rumah saya Saja Ya Rasulullah Mirap di rumah Saya Ya Rasulullah Saya Sedihkan Semua Para sahabat Sahabat Menginginkan Ketika Rasulullah Datang ke Madinah Pada saat Hijrah Itu rumahnya Di tempat Dan Beliau juga Yang mengundang Nabi Pada saat Terang Azam Ya Rasulullah Saya Tadi Nyebelih Saya Kau Kamping Kecil Tapi Ini Cukup Untuk 5 Atau 7 Orang Ya Sudah Kalau begitu Kamu Kunang Aja Dulu Siapkan Aja Makan Subhanallah Yang datang 10 orang 10 orang Sampai 4000 Orang Makan Jadi Rasulullah Ini Makanannya Tidak Cukup Sudahlah Kamu Tutup Aja Makan Masuk 10 Orang Ini Periswa Yang terjadi Pada saat Perang Azam Pada tahun Ke 4 Hijri Semuanya Bisa Makan Abu Ayyib Makan Masih Untuk Inilah Keberkahan Ini Hikmat Makan Berjamaah Subhanallah Ini Luar Biasa Sekali Saya Ingen Mengatakan Abu Ayyib Al-Aqsa Ketika Mendengarkan Hadis Nabi Dia Dengarkan Disitu Sumbuh Konstantinopel Makan Ditampulkan oleh Seorang Peman Pemimpin Terbaik Dan Yang Dipimpin Orang Orang Terbaik Pake Baju Perang Karena Beberapa Kali Sahabat Ingin Menaklulkan Belum Tercapai Ketika Dia sudah berumur Tua Dia ikut Dia berpesan Nanti Kalau Abah Mungkin Meninggal Kuburkan Dekat Benteng Romawi Betul Dia meninggal Disana Kuburannya Ada dimana Kuburannya Bu Ayyub Al-Aqsa Dimana Di Istambul Disitu Ada Kuburannya Ada Masjid Seperti ini Masjid Di sana Kuburannya Semangatnya Luar biasa Saya ingin mengatakan Kepada Bapak Bapak Semua Kepada kita Semuanya Umur Boleh Tua Tapi Semangat Harus Mudah Seperti Jaman Kita Yang selalu Ada Dimana Beliau Rajin Menulis Ada Pengajian Dimana Semangatnya Luar biasa Masya Allah Beliau Mengikuti Imam Ahmad Bin Habal Amin Beliau akan Menentuk Ilmu Sampai Kelihat Mulah Subhanallah Luar biasa Mungkin Ini yang Anda Sampaikan Sementara Di pagi hari Ini Tentang Sabah Bun Nuzul Tadi Ada Ayat Memang Ada Sebab Turun Memang Memang Menghendaki Menurunkan Ayat Karena Allah Kudrah Dan Iradah Tidak Terbatas Jadi Kudrah Dan Iradah Allah Kehendah Demikian Juga Tidak Terbatas Dia Menurunkan Ayat Itu Urusan Allah Subhanallah Wata Ada Satu lagi Bahwa Mengetahui Tentang Sabah Bun Nuzuli Sangat Penting Sekali Itu Dalam Rangka Untuk Menata Sebuah Kehidupan Masyarakat Dan Melihat Hukum Hukum Yang Allah Subhanallah Wata Turunkan Balas Terbat Karena Itulah Secara Bertahap Bertahap Sampai Betul-betul Hamba Banyak Ini Bisa Menerima Apa Semua Yang Diturunkan Bila Allah Subhanallah Wata Dalam Al-Quran Menerima Dengan Keikhlasannya Baik Itu Ayat Ayat Yang Menyenangkan Maupun Ada Ayat Ayat Yang Tidak Menyenangkan Menurut Mereka Semua Mereka Sudah Siap Maka Allah Subhanallah Wata Mengatakan Kalian Taat Kepadaku Baik Kalian Suka Atau Tidak Suka Jadi Itu Merupakan Berita Allah Subhanallah Wata Yang Allah Memiliki Hak Yang Tidak Bisa Didanggungkan Yang Merti Bagaimana Kita Sebagai Habah-habah Ini Semantiasa Rito Dengan Semua Tadil Allah Subhanallah Mungkin Ini Yang Dapat Disampaikan Silahkan Selamat 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 Tentang selawak Selawak ini adalah kemujian Jadi memuji Rasulullah Itu diajarkan oleh Nabi Bagaimana cara memuji Bagaimana cara berselawak Allah subhanahu wa ta'ati Ayat yang kelima puluh enam Surah Al-Ahsad Menyebutkan A'udzubillah Ibn al-Shaytan al-Najim Inna Allah Wa malalikatahu Ya layu ala dina amanu Sattu alaihi Wasattimu taslimah Ya sungguhnya Allah Dan para marekatnya Berselawak kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wahidullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ucapkan kata selawak Dan ucapkan juga salam Kata para sahabat Ya Rasulullah Kalau mengucapkan salam Kami sudah tahu Bagaimana kami berselawak Nah kemudian Nabi pun mengajarkan Selawak yang paling pendek Dan Allah Masa ya nama Allah Ini yang paling pendek Ada sebuah kitab Sebuah buku kecil Judulnya adalah Selawak Dan adat-adat Membaca selawak Ada kurang lebih 12 redaksi selawat Yang mana saja dipilih silahkan Jadi cari buku nanti Ada 12 redaksi selawat Itu semuanya Bersumber dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Saya ingin mengatakan bahwa Saya akan mengamalkan selawat itu Saya akan mengamalkan selawat-selawat Yang bersumpet Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sekali itu ada selawat yang bagus Saya tidak ingin mengatakan Bahwa selawat-selawat yang baik Baik bagus Selama dia tidak mengandung kesyirikan Ada selawat yang pujinya begini Dan ini saya tidak setuju Itu diawali dengan selawat dulu Dia ada di wahir Pemimpin-pemimpin yang baik Lalu rukh hudus Kemudian dia akta Akta minyak Yang menjaga Sampai jumpa